Sistem buka-tutup masih diberlakukan di arus lalu lintas jalur lintas timur arah Pangkalan Sorek Desa Kemang, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelawan. Asalnya banjir masih mengenangi badan jalan. Kendaraan minibus juga belum diperbolehkan melintas. Situasi terkini di kilometer 83 awal terlihat arus lalu lintas masih sepi karena masih menunggu antrian. Ujar personal polres pelawan Aib Tudoni yang berada di kilometer 83. Aib Tudoni menjelaskan saat ini untuk arus lalu lintas masih diberlakukan sistem buka-tutup. Mobil saat ini bergerak dari arah Pangkalan Kerinci, Pangkalan Kuras. Tetap berhati-hati dalam berkendara dan patuhi rambu-rambu petugas yang ada di lokasi banjir pungkasnya. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanganan Bencana RI, Majin Suharyanto, saat meninjau banjir di pelelawan menyebut ada 10 kebupaten atau kota di Rio yang terdampak bencana banjir. Menurutnya, air yang menggenangi hingga kebadan jalan bukan hanya berasal dari luapan sungai, melainkan kiriman dari Provinsi Tetangga, Sumatera Barat. Terima kasih telah menonton!